Seorang pria di Bantul, Yogyakarta membunuh mantan bosnya yang juga masih ada hubungan kerabat. Pelaku marah lantaran dituduh berselingkuh dengan istri korban. Misteri penemuan jasad pria korban pembunuhan di wilayah Sedayu, Bantul, Yogyakarta akhirnya diungkap aparat Polres Kulon Progo dan Polres Bantul. Korban bernama Budi Haryanto ternyata dibunuh oleh mantan karyawannya Nurkolis yang juga masih ada hubungan kerabat dengannya. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku menghabisi Budi Haryanto lantaran sering diancam akan dibunuh. Kejadian ini berawal saat korban menuduh tersangka berselingkuh dengan istrinya lantaran didabati sering berkomunikasi menggunakan telepon genggam. Korban bahkan mengancam akan membunuh tersangka. Pada malam kejadian, tersangka bertemu korban yang berkendara dan mengajaknya untuk ikut. Belum sempat melaju, korban dianiaya tersangka menggunakan kawat yang sudah dibawanya hingga meregang nyawa. Tersangka kemudian mencari lokasi sepi hingga akhirnya membuang jasad korban di saluran air di jempatan Selogedong, kawasan Sedayu. Tersangka kemudian kabur membawa mobil korban ke Kulon Progo. Di wilayah Godean dan Jalan Wates, tersangka membuang plat nomor polisi mobil korban dan kawat yang digunakan menghabisi korban untuk menghilangkan jejak. Saya jaga-jaga, kan dia menghubungi saya, jadi saya setiap mau jalan kemana-mana, saya jaga-jaga, saya selalu menghubungi kawat. Tapi benar mas, nggodain istrinya korban ya? Sebetulnya bukan nggodain, cuma saya ingat masalah kekerjaan. Cuma korban banyak menghubungi kebenaran fitnah gitu, makanya sepatiannya jadi pembunuhkan korban yang diusaha pakai pakaian. Selain kawat dari tangan tersangka juga disita satu mobil tanpa plat nomor polisi, ponsel dan uang yang semuanya milik korban yang dirampas usai korban dibunuh. Polisi menjerat tersangka dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Menurut pengakuan tersangka bahwa mereka sering dibunuhi mau dibunuh oleh korban. Keterangan dari tersangka artinya mereka memutuskan daripada mereka dibunuh lebih baik membunuh duluan. Itu keterangan dari tersangka. Dan setelah kita lakukan perdalaman, ternyata si tersangka ini juga sering cekikan dengan istri korban. Akhirnya terjadi lah kasus pembunuhan tersebut. Sebelumnya, jasad pria yang diketahui bernama Budi Haryanto ditemukan dengan kondisi leher terjerat dalam saluran air di sekitar Jumbatan Selo, Desa Arbodadi, Sedayu, Bantul. Selain bekas luka di leher, juga terdapat sejumlah luka gores di kepala, pelipis dan memar di bagian dada korban. Jasad korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit Bayangkara, Yogyakarta. Sampai jumpa di video selanjutnya.